karena kalau misalnya lagi cucok seminggu itu aku bisa 6 ribu ya 7 ribu gitu loh kalau lagi cucok, kalau lagi harem ya harem kakak pake aplikasi ya pake aplikasi saya kacamata aku dimana ya kadang-kadang aku perlu kacamata guys buat buat nyetir tapi masih oke lah cuma lurus-lurus doang juga sih aku gak bisa baca komen ya apa sekarang lagi gak macet aku mau cerita tentang sirian ya kan kemarin kalian nanya sirian jadi sirian itu ketemu aku 4 atau 5 kali ya pertama kali dia pengen ketemu aku aku masih jadi ngapainnya gue nginep disana ya apa udah jadi lontek kayaknya belum deh ini way aku dari hotel terus dia bilang katanya dia mau take me out gitu kan buat ngedate terus gue bilang oke terus dia bilang 2 jam sebelumnya aduh sorry aku harus cancel karena ada apa emergency oke besoknya dia gak hubungin gue lagi gue marah dong gue bilang lu udah ghosting gue lu terus besoknya lu gak ada effort untuk ngajak gue keluar dia bilang I'm so sorry bla 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 terus dia bilang gitu oke terus hari ketiga gue udah balik ke San Francisco kan terus dia bilang can I see you again it's like sure but you have to book a hotel now gue bilang gitu ya kan kemarin-kemarin dia mau ngajak keluar kan gue bilang if you wanna see me you have to book a hotel jadi dia booking gue a hotel terus bayar gue 200 guys jadi dia bayar gue 300 kan orangnya cakep nerdy-nerdy gitu ya apa bule tapi nerdy-nerdy gitu dia kerjaannya kontraktor ya kontraktor ngerjain-ngerjain apa bangunan gitu rumah sih bukan bangunan lah ya dia datang kayak apa lucu gitu orang pendiem segala macam dan dia list aku kan terus udah habis temen di barang gue bilang kalau misalnya gue mau hari kedua gue ketemunya dimana ya gue lupa loh kayaknya hari kedua gue ketemunya dimana ya bener-bener lupa deh di San Jose atau di Orange County ya pokoknya dia ketemu aku tempat kali lah aku lupa sekali di San Francisco yang kedua kali antara di San Jose kayaknya di San Jose deh yang ketiga di Osi terus di Osi juga ketemu lagi apa dia bayar lagi jadi dari 4 kali yang kelima kali itu kemarin di rumah ya tapi aku nempong dia itu di tuh aku lupa guys kayaknya aku nempong dia dia di San Jose terus di San Francisco dia nempong aku karena aku udah ditempong sama Mr. Ben kan big size endul gak terlalu besar gak terlalu kecil gitu good size lah ya jadi yang yang mengesankan itu buat aku di Orange County karena di Osi dia bayar aku tiga setengah tiga setengah jadi enam ratus kan dan servisannya enak karena kayaknya dia suka banget sama aku gitu loh guys jadi beda ya apa cowok yang yang cuman apa pengen cuman servisnya aku dan cowok yang bener-bener suka sama aku beda banget gitu loh servisannya tuh kayak ciuman tuh kayak pake lebih pake emosi pake apa perasaan terus take your time gitu kayak kayak gimana gitu lah ya gue gak bisa ngejelasin juga but at the end of the day aku juga sebenernya aku gak suka bule gitu ya tapi karena dia kayak menurut gue kayak ada campur-campurannya sipit-sipit gitu pake glasses gitu ya jadi kayak yaudahlah kayak gue kayak blasteran gitu di imajinasi gue gitu kan padahal dia orang putih gitu kan so ya gak it's okay aja gitu menikmati aja kayak aku tuh apa ya dessert gitu ya kayak pencuci mulut gitu kayak misalnya temong-temong yang lainnya kan napsu aja gitu kalau ini tuh kayak ada passion gitu kayak ada kayak ada perasaan gitu kayak ada chemistry gitu guys jadi beda gitu ya it's just different yaudahlah mau diposting sana masing-sini emang ngaruh sama hidup gue kan gak ngaruh juga say gak ngaruh sayang dia mau posting apa atau apa ngebully gue it's okay kalian juga gak usah gak usah nyampe-nyampein ke aku sayang ya doesn't affect me doesn't affect my life aku masih tetap masih tetap kerja punya rumah aku masih tetap punya birkin ini birkin aku ada disini aku bawa terus apa pertemanan aku sama yang lainnya ya keluarga aku masih sayang gitu loh so doesn't matter lanjut cerita jadi kemarin dia datang ke rumahku dia bilang dia bawa ya aku bilang beli aku sofa dong aku bilang gitu kan dia bilang ya oke dia bilang gitu terus dia datang dia bawa champagne kan terus dia bilang itu rumah lu mending dibagi dua aja jadi kalau lu sewain rumah depan lu sewainnya bisa mahal 40 juta 45 juta masih lu bisa sewain jadi lu bayar bayar cicilan lu gak terlalu berat gak 60 juta lu sendirian dia bilang gitu oke juga gue bilang ya gue masih punya dua kamar yang dua kamar di depan gue sewain aja so gue juga gue orang sendiri guys ngapain gue punya rumah sebesar itu sih ya jadi dia bilang yaudah ntar gue bantuin lu remodel gitu ya apa pasang pintu segala macem sama apapun yang lu perlu gue bisa karena kan dia kontraktor kan kata gue yaudah jadi dia gak bayar gue kemarin karena dia bilang janji dia mau bantuin gue minggu depan benerin rumah bukan benerin sih pasang pintu jadi rumah gue ada dua sekat guys jadi sisi depan dan sisi belakang ya begitu say jadi si si Rian ini bakal bantuin gue jadi yaudahlah atau dia juga servisannya endul kemarin gue nempong dia kemarin oke kita juga sebenarnya butuh apa penyaluran ya penyaluran kasih sayang gitu ya gak perlu punya pacar juga sih ya punya pacar oke tapi at the end lebih baik lebih baik gimana ya guys lebih baik punya option karena kalau kita nanti punya pasangan punya suami terus nanti kita merasa kita harus loyal kita harus apa gak boleh selingkuh ujung-ujungnya batin gitu kan ujung-ujungnya kita gak gak bisa dapet hasrat yang kita mau duitnya pas-pasan juga kan yaudahlah mending single aja sekarang sebelum gue jatuh cinta dan belum dapet masih macet ya 40 menit baru aku nyampe loh masih nge-lag gak coba masih nge-lag gak kayaknya udah gak nge-lag sih aman gak tadi sempat kejadah tapi sekarang aman gak udah lancar yaudah tadi kejadahnya bentar kan aman oke jadi ya secara gak langsung aku perlu temen hidup perlu temen seks juga perlu orang-orang untuk bayar bilnya aku juga kan ya sekarang gak usah munafik lah guys siapa sih yang bakal ngasih gue makan kan ya siapa kalau kerja doang gak bakal cukup ya kerja doang gaji gue gak bakal cukup untuk pengeluaran gue pengeluaran gue terlalu hedon say sebulan aja kemarin gue liat ya pengeluaran gue 5.000 sampai 6.000 dolar guys itu pengeluaran tiap bulan yang pasti gue harus keluar karena bayar bayar apa mortgage gue aja 4.000 lebih ya mobil gue 300 500 lah sama asuransi telepon bil gue aja 200 udah 1.000 berapa udah 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 6.000 lebih ya makan segala macam 500 belum jajan 6.000 7.000 gue pasti dollar ya 6.000 7.000 dolar ya guys jadi sebulan ini aku harus mempunyai uang 100 juta lebih ya belum ngasih-ngasih ke orang-orang kan masih ke keluarga so buat diri aku ya 100 juta sebulan say bukan setahun ya guys sebulan tapi itu bakal turun drastis kalau misalnya aku punya punya apa orang ngekos atau orang yang nyewa rumah aku karena kalau gak begitu aku harus bayar semuanya sendiri ini gak usah pakai filter lah tadi pakai filternya pecah bisa ikutan live yaudahlah biarin aja live live aja emang emang ngaruh dia apa kalian bisa lihat sendiri kan apa yang dia lakukan itu ngomongnya semua gak gak ada itunya gak ada gak ada yang benar gitu kan bikin cerita-cerita aja aku utang sama dia aku bayar apartemen sama dia ya kan dia apa dia gak percaya dukun cena tapi ke dukun dua kali ya kan sebenarnya tante ku tuh bukan dukun tante ku tuh apa biksu kan dia bisa baca bisa baca feng shui gitu loh yang dia nanyain tuh takdir takdir dan apa masa lalunya dia di buku cina kan dan cocok sebenarnya ya kalau misalnya di penjara sama gak di penjara ya tante gua mana bisa mana bisa lihat masa depan sih jadi kalau dia bilang bayar 5 juta itu gak 5 juta 5 juta itu ada Kohans ada Gita ada si Yogi ada si ada si Isa ada si Teteh ada si Teteh ada lagi gak ini soalnya tadi ada yang nelfon lagi terlalu cucok ini aku nyetir-nyetir aja banyak yang nelfon terlanjur cucok banyak tamu yang mau nelfon-nelfon ngapain live sama dia capek kalau ngomong sama dia itu harus teriak-teriak gitu kan dia gak bisa apa on point dan bisanya fitna doang bisanya bikin cerita doang gak pake fakta coba buktiin dong bacot doang ya kan I don't have time sama orang-orang yang kerjanya bohong gak usah jauh-jauh ngurusin anak ini jujur oh guys coba liat ada di Jaksel kalian google apa sertifikat Isa Zega ganti kelamin itu ada di google cus kalian kalau misalnya itu ngomong liat bukti kan jadi atas nama Sahrul Isa mengganti kelamin dari laki-laki ke perempuan dan ganti nama ke Adrena Isa Zega itu ada nih di google gak usah jauh-jauh say itu akui dulu lah akui bahwa aku tuh waria gitu loh ya jangan kedukun lah ngomong ini lah eh terlalu jauh say ya gimana kita bisa berdebat sama orang lain kalau misalnya orang itu aja gak bisa jujur dengan kak dengan seksualnya dia sendiri dengan jad kalau seksual oke lah beda jad di dirinya sendiri ya sama Tuhan aja dia bisa bohong ya kan dia pergi ke Mekah dia membohongi Tuhannya ya kan itu aja deh gak usah jauh-jauh deh ya gak usah jauh-jauh ngomong ngebohongin manusia deh apa jujur sama diri sendiri sama jujur sama Tuhannya ya kan tapi sebenernya kalau dia sholat dia pake jubah sih guys ya gak pake peci sih aku pernah liat dia liat sholat dia itu pake sejadah ya bukan sejadah pake apa pake tikarnya namanya sejadah ya sejadah terus dia pake jubah guys rambutnya digerai apa rambutnya diikat ya aku pernah liat dia sholat soalnya dia pake baju bekas almarhum ibunya gak pake mukena sayang gak pake mukena pake jubah koko gitu loh pake baju jubah kayak daster yang dia pak bukan daster sih apa ya jubah jubah baju koko yang panjang gitu hitam dia wudunya wudu gitu kan wudu terus pake sejadah rambutnya digerai atau diikat ya terus pake jubah almarhum ibunya dia kalo misalnya kemana-mana itu pasti bawa baju almarhum ibunya buat sholat itu dia pake itu coba aja tanya kami sholat pake apa kan kalian pasti kalian pasti kepo kan gak pake sarung gak pake sarung gak dia gak pake sarung pake jubah dia bilang itu baju almarhum ibunya dia pake pake buat sholat sholatnya ya gak lima waktu juga sih ya tapi itu itu urusan dihamat Tuhan lah ya what so ever lah ya cuman yang jadi bahasan jadi pembahasan ini kan itu apa dia tidak mengakui dia waria gitu kan pembahasan 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 yun mau kemana mau ke hotel sayang mau cari duit haram aku ke hotel ini 3 hari cari duit haram bisa berjudi juga bisa berjual diri juga penyakitnya penyakit ini ya aku sekedar sex education ya penyakit kelamin itu bukan dari apa sex aja loh ya bisa dari menyusui ya gitu terus kedua apa istri-istri yang di rumah itu bisa lakinya jajan kemana gitu terus purang-purang bahwa penyakit bisa juga jadi kalau kalian mendoakan orang lain dapat penyakit diri kalian sendiri bisa dapat penyakit iya kan tadi mana yang mendoakan itu orang penyakit aku blok dulu oke buat aku blok walaupun aku nyetir aku bisa blok kok gak marah juga itu aku jujur ya kalau misalnya mereka mau fitnah orang tua aku begini atau gitu gak juga gak jadi bikin aku marah juga mau nyamperin keluarga aku samperin aja emang kalian mau ngapain mau bunuh mereka bunuh aja dosa-dosa ditampung kalian juga kan yang jahat kalian juga kan aku di Amerika kalian nyamperin keluarga aku oh oke terus so aku harus menangis gitu aku harus bilang jangan gak begitu juga kan konsepnya siap-siap dia pake akun lain gak bisa juga sih sebenernya kan udah blok satu all account bisa banyak bacot yoke itu lebih real life terlalu jujur terlalu open sih kadang-kadang aku juga bilang what the fuck did I do tapi isa oke lah namanya hidup ini ada konsekuensinya ya guys kita apalagi main main social media kan ada baiknya juga kita sharing ada baiknya juga kita gak over sharing sih tapi secara begini aku lebih lebih liatnya kayak curhat aja sih guys ya kayak aku gini aku ngomong sama kalian jadi aku bilang gini ada batas-batasnya juga yang aku harus bisa sharing ke kalian dan ada batas-batasnya aku harus sharing ke kalian juga jadi kalian tau aku apa yang aku kasih ketahuan kalian itu real gitu bukan cuman setengah-setengah atau apa aku jaim atau aku berpura-pura jadi orang yang suci aku berdosa loh guys ngerti gak sih ya aku berdosa aku punya banyak kesalahan aku juga banyak apa banyak banyak yang aku harus perbaiki but the end of the day ya aku masih menjadi diri mencoba menjadi diri yang lebih baik lagi contohnya ya sayang sama keluarga aku gitu ya bersyukur tiap hari ya masih bisa dikasih masih ada rejeki kasih makan buat ini aku mencoba ke orang-orang lain berbagi dengan cara aku sendiri gitu kan kalau misalnya sekarang kalian lihat aku jahat sama Issa sama Fitri bersama Nikita aku gak jahat aku cuman kasih lihat aja apa mereka diri mereka gitu loh ya aku kan gak gak nyamperin mereka aku kan gak nyewa preman aku kan gak dukunin mereka aku gak nyelakain mereka aku gak pengen mereka juga mati gitu kan gak ada dari mulut aku apa keinginan jahat keinginan jahat untuk mereka gak ada pernah aku bilang aku sumpahin mereka matikan gak juga kalau mereka kan udah ngacem aku pengen ngebunuh aku ngedukunin aku gitu kan ya bikin laporan polisi itu udah udah ada proof-proofnya gitu kan kenapa Issa gak bikin laporan polisi aja buat sama aku sekalian ya suaranya berubah jadi laki emang laki sih gimana lah emang emang suaranya laki Kak jangan lupa minum air lupa bawa minum sayang nanti di hotel aja 25 menit lagi nyampe hotel Kak hati-hati nyetirnya ini mobil aku bisa jaga jarak gitu loh guys jadi kayak auto auto drive gitu loh jadi kalau terlalu deket nanti dia ngelan sendiri terus ada lane assistnya juga jadi aku nyetir gak gak sambil baca gak sambil baca itu juga but thank you jadi kalau misalnya mereka mau hina-hina aku keluarga aku gak ngaruh aku udah biasa main di sosial media ini udah hampir 3 tahunan ya gak harus marah juga ngapain ngapain aku harus kayak menggebu-gebu emosi gitu ya teriak-teriak gitu ya bikin-bikin fitnah itu bisa mencerminkan karakternya dia sendiri kan ya kayak kemarin si isa nelfon gue cuman diam dulu diam dulu diam dulu diam dulu kata gue lu kalau ngomong-ngomong ngomong aja gak usah gak usah apa diam dulu diam dulu gue juga bisa dengerin lu tapi kalau misalnya lu fitnah gue ya gue harus bikin statement gue harus men-clearkan gitu kan jangan jangan lu memfitnah gue terus gue diem gitu loh gue punya hutang sama lu terus apa gue nipu lu yang ada lu nipu gue gitu kan ya cuman untungnya gue pinter awal-awalnya nih guys ya kalau mau cerita nih si isa itu minjem kedua dua kali guys pertama kali dia itu minjem buat isabiu atau yang yang collagen ya dia bilang boleh gak kita bisnis partner kamu apa beli produknya 400 juta ya jadi dia seolah-olah gue pengen harus bayar 400 juta untuk bayar distribusi itu produk nanti kan nanti pas jual ada keuntungan nah dibagi gitu jadi modalnya 400 juta aku harus bayar ke si produknya dihitung-hitung ya guys dihitung-hitung kan dia hitungnya bukan harga modal ya guys harga jual gitu ngerti gak sih jadi dihitung-hitung gue bayar dia 400 ya kan modalnya 250 jadi dia udah ngecuan 150 lah gue gue cuannya dari mana gitu kan jadi dia jual produk isabiu itu 400 juta suruh gue yang bayar tapi dia dapet udah dapet profitnya dulu karena kan gue bilang harga modalnya berapa 250 terus profitnya berapa 150 dia bilang gitu terus gue dapet apa dong ya nanti lu apa lagi harganya ha untungnya gue orangnya bisa hitung-hitungan dan ya detail gitu kan ya terus yang kedua gue kan mau nyari rumah di Jakarta mau beli rumah cash kan dia lihat duit gue berapa berapa miliar gitu kan terus dia bilang boleh lah mami pinjem dulu 1 miliar gitu buat dp rumah gue bilang gitu ngapain gue ngasih lu dp 1 miliar lah gue juga mau beli rumah gitu kan terus gue bilang ya kan nanti mami bayar satu tahun satu tahun mami bayar dia bilang gitu aduh mih aku aja masih banyak pengeluaran apa masih banyak yang perlu aku belikan gue bilang gitu masa sih gak bisa minjemin mami 1N dia bilang gitu kata gue sorry ya gue bukan pertemanan bukan bukan mau involve duit gue bilang gitu pernah mau apa jualan jualan lagu ya kan nanti mami bikinin kau lagu lah 100 juta boleh ya gue bilang mahal mahal kali sih 100 juta yaudahlah harga pertemanan 85 lah tapi video kau sendiri ya dia bilang gitu terus ganti lagi yaudah 50 juta aja lah include all jadi harganya turun-turun turun-turun lagi guys akhir-akhirnya kan gue gak jadi juga karena gue tau rekamannya itu cuma 5 juta bikin lagunya 15 juta jadi 20 juta jadi dia nga 30 juta gitu loh karena gue pergi ke rekaman studionya sama dia jadi gue tau kontak rekaman studionya namanya Viranti studio jadi gue tau dimana jauh sih guys itu bukan di Jakarta di Depok atau dimana jauh banget jauh jauh